Hai test 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 halo halo 123 ini bismillahirrohmanirrohim ini saya pakai umpan racikan ini umpan andelan bismillahirrohmanirrohim walikani walbahri awas putus uh mantap ya udah tarik aja takut lepas ini kata nih wede deh semua bro ini umpan racikan panen panen mantap uh ini hasilnya ini saya bukan bohong ini tuh ini umpan racikan racikan ntar saya mau bikin videonya saya sebelum bikin videonya maka dibuktiin dulu umpannya ini mantap kah mantap jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di blog channel anak kerawak apa kabar sahabat semuanya semoga kalian baik-baik saja di malam hari ini saya mau review umpan racikan ala timur tengah eh saksikan medianya sahabatku ini saya menyebutkan satu-satu ya karena disini di Saudi enggak ada pelet untuk pakan ikan enggak ada apa namanya minyak-minyak campurannya itu enggak ada ini salah kadarnya Insyaallah ini umpan menguras balong menguras sungai ini satu-satu saya memperlihatkan ini sahabatku ini pur burung ini sayuran pur burung ini tepung secukupnya telur tiga biji ini pakai ati ayam secukupnya ini nah mungkin satu sihung bawang putih ini penyedap rasa masako sahabatku ini patah Saudi laban alias yoghurt sahabatku saksikan terus gimana cara mengolahnya ini seharusnya ini ada blender tapi saya enggak punya saksikan terus sahabatku oke ini racikan umpan lele dumbo oke sahabatku mungkin sahabatku penasaran ya boleh di mungkin di Indonesia juga bisa di pakai ya karena ini racikan timur tengah karena disini enggak ada asin segala macam untuk perasaikan kemudian oke sahabatku lanjut uang maaf saya pakai kamera depannya ini pertama memasukkan tepung secukupnya kedua ini pur burung aduk ya sahabatku air juga ini oke sahabatku ini ini apa bawang putih ini semua dimasukkan ini ini hati ayamnya oke sahabatku oke 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 Ini tempat yang gak punya yang kecil sahabatku Ini telur Telur kuning-kuning Yang kuningnya saja Tidak usah yang Oke sahabatku Tinggal yang kuningnya saja telur Kembali diaduk Ini sampey Mungkin kurang tepung sahabat ya Kasih tepung lagi secukupnya Ini tak usah pakai air Taduk sampe rata Aromanya luar biasa Tadi masakonya belum Masako Secukupnya saja ya Ini potongnya kurang Diaduk lagi Sampai Adonannya Jadi ya Uh aroma Masakonya luar biasa Pasti ini leleknya Dari jarak 1 kg Sudah Amboni Pasti leleknya pada datang Ini racikan yang Sering dipakai Di timur tengah Sahabatku ya Oke sahabatku Saksikan Insya Allah Ini menuras Dilidi Segala spot Mau sungai Mau Rawak Mungkin di Indonesia Bisa dipakai Racikan ini Kalau manfaat Silahkan bagikan Ke Teman-teman kalian Oke sahabatku Terus ya sahabat Biar Keseluruhan Teraduk Sahabatku Sudah jadi Tinggal masukkan Kut plastik Untuk besok Coba Saksikan terus Di balong Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati